Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa di aplikasi Kepkat terdapat fitur karakter berbicara seperti saya ini, yang bisa berbicara sesuai dengan keinginan kamu dengan cara hanya memasukkan tag saja. Fitur ini sebenarnya belum tersedia di Indonesia dan hanya bisa diakses di aplikasi Kepkat di luar negeri dan di Kepkat versi web dan juga hanya bisa berbahasa Inggris saja. Dan di video saya kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengakses dan menggunakan fitur karakter berbicara ini di aplikasi Kepkat agar bisa berbicara bahasa Indonesia. Ikuti langkah demi langkahnya, tonton videonya sampai akhir ya! Sebelum memulai, kamu bisa mengunduh dulu aplikasi Kepkat ini yang sudah saya sediakan di deskripsi video dan install aplikasinya. Lalu buka aplikasinya. Dan inilah tampilan awal aplikasinya masih dalam tampilan versi lama. Selanjutnya, keluar dulu dari aplikasinya. Langkah berikutnya, paksa berhenti dulu aplikasi Kepkatnya. Dan hapus TC aplikasinya. Lalu buka aplikasi VPN-nya. Dan pilih salah satu server VPN-nya, saya sarankan pilih server dari Singapura. Koneksikan VPN-nya dan pastikan terkoneksi dengan baik dan lancar. Lalu buka kembali aplikasi Kepkatnya. Dan jika muncul dua fitur ini, itu artinya aplikasi Kepkat berhasil terkoneksi ke fitur karakter berbicara. Dan juga muncul template bisnis seperti ini di kolom template. Namun jika gagal, fitur itu tidak muncul dan kamu harus keluar. Paksa berhenti dan hapus TC aplikasinya lagi. Lalu ganti server VPN-nya dan buka kembali aplikasi Kepkatnya. Jika sudah berhasil, untuk menggunakan fiturnya, buatlah proyek baru. Kemudian, buatlah teks. Misalnya seperti ini. Lalu sembunyikan teksnya. Kemudian pilih AI karakter. Dan pilih karakter yang kamu suka. Tunggu prosesnya. Dan karakter berbicaranya sudah siap. Selanjutnya, ubah bahasanya ke bahasa Indonesia dengan cara mengganti suara karakternya. Dan pilih suara yang berbahasa Indonesia. Ini adalah demo karakter berbicara yang ada di aplikasi Kepkatnya. Dan tunggu prosesnya lagi. Ini adalah demo karakter berbicara yang ada di aplikasi Kepkatnya. Dan karakternya pun sudah berbahasa Indonesia. Kamu juga bisa mengkoreksi atau menambahkan teksnya dengan klik edit naskah ini. Langkah terakhir, pilih ekspor untuk menyimpan videonya. Dan selesai. Sekarang mari kita lihat hasilnya. Ini adalah demo karakter berbicara yang ada di aplikasi Kepkat. Dengan fitur ini, kamu dapat membuat konten video tanpa kamera. Dengan gratis dan tidak terbatas. Menarik, kan? Itulah cara menggunakan fitur rahasia di Kepkat yaitu. Fitur karakter berbicara seperti saya ini dengan bahasa Indonesia. Fitur ini punya keunggulan yaitu. Gratis dan tidak terbatas durasinya. Bahkan bisa dinikmati di aplikasi Kepkat versi gratis. Dan juga resolusi ekspor videonya sampai 4K. Terus ikuti kanal Youtube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.